kita tes ya naikin MCB grup pertama untuk saklar regandah dan setel kontak kita tes setel kontaknya ya kita tes untuk MCB grup kedua untuk saklar tunggal dan setel kontak Halo kawan-kawan selamat berjumpa kembali di channel maintenance.com di video kali ini saya akan membahas tentang cara memasang instalasi listrik rumah dengan dua MCB atau instalasi untuk dua grup ya di sini sudah saya siapkan untuk dua MCB ini untuk grup pertama instalasinya saklar regandah dan setel kontak dan grup kedua yaitu saklar tunggal dan setel kontak ini MCB kita jadikan untuk grup pertama yaitu saklar regandah dan setel kontak dan yang ini adalah untuk MCB grup kedua yaitu untuk saklar tunggal dan stok bagaimana cara pemasangannya kita langsung aja langkah awal kita pasangkan atau kalau kita tarik kabel dari KWH PLN menuju ke input MCB oke di sini sudah ada kabel dari KWH PLN ya kabel dari KWH PLN kabel biru adalah kabel untuk netral dan kabel merah adalah kabel untuk pasah ya kabel untuk pasah ini ini ada stroomnya ini ada stroomnya ini kabel pasah kabel warna merah yang akan kita masukkan ke bagian input MCB salah satu input MCB ya entah itu MCB yang orang ini untuk grup kedua atau MCB untuk grup pertama atau ke satu ya kita masukkan di salah satu di input MCB nya untuk kabel pasah ya untuk kabel pasahnya yang ada stroomnya ini sebelumnya kita matikan dulu untuk MCB yang berada di KWH PLN agar stroom di kabel pasah ini tidak ada ya atau terputus ini masih ada stroomnya kita matikan MCB di KWH PLN nya kita tes lagi ya stroomnya sudah tidak ada maka langsung kita masukkan aja ke input salah satu MCB oke kabel pasah sudah masuk di input MCB kemudian ini ada kabel jamperan yang akan kita jamperkan ya dari pasah menuju ke MCB yang berikutnya nih atau MCB untuk grup pertama kita jamper ya kita pasang kabel pasah dari KWH PLN di grup MCB kedua kita jamper untuk ke MCB grup pertama atau grup satu oke untuk kabel pasah sudah terpasah dari KWH PLN di input MCB dan kabel jamperannya juga sudah seperti ini ya koneksinya seperti ini kabel pasah masuk ke input MCB kemudian dikasih kabel jamperan untuk MCB yang berikutnya seperti ini oke oke kemudian kita pasangkan untuk kabel netralnya oke ini kabel netral dari KWH PLN kita pasang untuk kabel netral dan kabel pasah untuk grup pertama yaitu saklar gantah dan set kontak MCB ini yang ini ya langsung aja pasang kabel pasah kita masukkan seperti ini dan kabel netral kita langsung sambung aja oke langsung sambung disini oke untuk kabel pasah dan kabel netral untuk instalasi grup pertama yaitu saklar gantah dan set kontak sudah tersedia di TEDUS kemudian kita pasangkan kabel pasah dan kabel netral untuk grup kedua masuk ke TEDUS untuk saklar tunggal dan set kontak oke kabel pasah dan kabel netral ya oke 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 kemudian pasang juga kabel netralnya oke 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 lalu untuk kabel netralnya kita sambung juga disini ke kabel netral dari KW HPLN oke sudah tersambung untuk kedua kabel netral kabel netral untuk grup MCB pertama dan MCB kedua kabel netralnya untuk kabel pasangnya juga sudah terhubung ini untuk grup kedua dan ini untuk grup ke satu kemudian kita lanjut untuk instalasinya dari saklar ganda dan setelah kontak untuk MCB grup pertama pasang kabel pasah untuk ke setelah kontak langsung sambung dengan kabel pasah dari KW HPLN yang sudah terhubung di output MCB yang ini ini kabel pasang masuk ke setelah kontak kemudian dikasih kabel jamperan kasih kabel jamperan untuk menuju ke saklar ganda untuk kebutuhan kabel pasang kemudian pasang kabel netral untuk stop kontak untuk stop kontak terserah motion dan setelah kontak dengan kabel jamperan untuk kabel jamperan dari stop kontak ke saklar ganda sebagai sumber pasah dari KWH PLN kemudian pasang kabel masuk ke saklar ganda untuk lampu kita pasang 2 kabel untuk masing-masing lampu pada saklar ganda konek di tombol putih pada saklar ganda untuk kabel lampu disini sudah ada kabel jamperan untuk terhubung pasah ke saklar yang ada pasang 1 kabel lagi konek di saklar ganda untuk lampu juga konek di tombol putih pada saklar ganda selamat menikmati 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 kemudian kita pasangkan 1 lampu lagi untuk di saklar ganda ini kabel dari saklar ganda yang ditombol ini kalau yang di tombol ini untuk lampu yang ini tombol ini ini kabelnya maka kita sambung ke lampu dan kabel netral untuk lampu sambung ke kabel netral dari KWFLN yang sudah gabung dengan kabel kabel netral lampu ini untuk instalasi grup pertama sudah selesai yaitu saklar gantah dan setepontak kemudian kita install untuk instalasi grup kedua yaitu saklar tunggal dan setepontak oke pasang untuk kabel pasangnya dulu kabel pasang untuk setepontak lalu sambung lalu kasih kabel jamperan langsung masukkan untuk supply pasah pada saklar tunggal pasang kabel netral untuk setepontak langsung sambung lalu kabel netral dari KWFLN pasang kabel netral di setepontak oke selesai lanjut ke saklar tunggal ini kabel yang dari sini konek di tombol merah terus saklar tunggal oke kemudian tarik satu kabel masuk ke saklar tunggal untuk lampu kabel netral di setepontak oke langsung pasangkan lampunya kemudian connect kabel dari lampu atau untuk lampu pasah merah langsung sambung dari kabel saklar tunggal yang sudah terkonek di tombol putih kemudian kabel netral untuk lampu langsung sambung aja untuk kabel netral dari KWH pln instalasi sudah selesai untuk instalasi listrik gua MCB oke setelah itu langsung kita kasih solasi aja selamat menikmati kita tes ya bikin MCB grup pertama untuk saklar tergantah dan setelah kontak kontaknya kita tes untuk MCB grup kedua untuk saklar tunggal dan setelah kontak untuk grup pertama kita turunkan MCB nya untuk grup kedua tetap aktif ya saklar tunggal dan setelah kontak sama MCB kita turunkan untuk grup yang kedua ya MCB kita turunkan untuk grup yang kedua tetap aktif sekitar tunggal dan setelah kontak akan mati tidak berfungsi dia banyak lagi sekian dari saya penjelasan cara kita memasang instalasi listrik rumah dua MCB atau dua grup ya grup pertama untuk saklar dan setelah kontak dan untuk grup kedua saklar tunggal dan setelah kontak sekian dari saya sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan channel maintenance.com selamat menikmati